Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Ujang Abdurrahim Rojmi alias Dewan Batman laporkan seorang warga ke Polres Sukabumi di Jalan Jajawai, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Senin, 20 Maret 2023, malam, ia datang bersama istrinya melaporkan kasus penodongan senapan yang ia alami di rumahnya di kampung Lio Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, sekitar pukul 15 WIB. Sore tadi, Batman mengaku dikejar sampai ke dalam rumah, ia pun menyelamatkan diri ke dalam kamar. Sekitar 15 menit berada di dalam kamar, pintu kamar yang dikunci ditendang-tendang oleh terduga pelaku yang merupakan calon kepala desa yang kalah dalam pemilihan kepala desa antarwaktu, PAW, Desa Ciwaru. Selang 15 menit, pelaku berhasil diamankan aparat kepolisian setelah Dewan Batman menghubungi kasat Intel Polres Sukabumi, bahwa di rumahnya terjadi penodongan senapan oleh calon kades yang kalah saat PAW. Kaitan dengan adanya penyerangan dari seseorang, ya ke rumah saya menggunakan senapan. Dan saya dikejar, kejadiannya pas saya lagi duduk ngobrol sama tamu, tiba-tiba dia datang, mengejar menodongkan senapan tersebut kepada saya dan mengejar saya. Saya jalan, hari mengenai menyelamatkan diri, masuk ke dalam kamar, dia masuk langsung ke rumah, langsung pintu kamar saya ditendang-tendang. Selama di dalam kamar, saya kontak kebetulan sekitar 15 menit, saya kontak ke Pakasat Intel, karena kebetulan di Ciwaru itu ada proses pemilihan kepala desa antarawaktu di desa Ciwaru. Jadi kebetulan tadi sebelumnya ada silaturahmi dari Pakasat Intel ke rumah, karena dia silaturahmi, kebetulan saya baru 2 hari pulang umroh setelah kontak ke Pakasat Intel, bahwa ada penyerangan ke rumah saya menggunakan senapan, mungkin Pakasat Intel datang ke lokasi dan mungkin langsung mengamankan pelaku. Itu yang saya ketahui. Kabarnya pelaku ini masih berstatus keluarga ya? Iya. Sebagai apa dia? Sebagai adik. Adik sendiri? Apakah ini ada implikasi dengan pilkades antarawaktu tadi, Pak? Ya, saya mungkin-mungkin ada implikasi dengan pilkades antarawaktu tadi, kata dia, karena di dalam pilkades ini terus serang saja saya tidak mendukung adik saya, saya lebih mendukung orang calon yang lain, karena ini kan merupakan hak aja sih saya, untuk siapapun untuk mendukung calon manapun juga. Itu pemicunya selain faktor dukungan tadi, ada kalah dalam pemilihan atau seperti apa? Saya enggak tahu, Pak. Itu enggak tahu, Pak. Teman-teman saya enggak tahu ada faktor indikasi, enggak tahu. Karena dalam posisi pelaksanaan pilkades antara waktu ini, dari tahapan mulai musdus, sampai LCC saya tidak ada di tempat saya lagi menjalankan ibadah umroh. Dan baru pulang Sabtu, hari Sabtu. Jadi selama berapa lama, Pak Dewan, berada di dalam kamar mengamankan diri sendiri tadi? Sekitar 15 menit lah. Kalau istri sendiri, lari kemana? Kalau istri mungkin saya, kalau menerangkan istri kan posisi saya lagi ada dalam kamar. Kalau menerangkan saya mungkin juga saya takut salah. Mungkin Bapak bisa langsung menanyakan kepada istri saya dan kepada saksi-saksi yang lain. Yang bakal sewaktu kejadian itu sebenarnya kami lagi pada ngobrol di ruang lesehan, di ruang tamu tersebut. Itu ada foto yang beredar, ada seorang pria menenteng senapan, itu terduga pelakunya? Ya mungkin itu. Dia itu memakai pakaiannya sih saat menodongkan sajam itu? Saya lihat dia itu hanya pakai waktu mengejar dan menodongkan senapan itu, dia hanya pakai kaos, kaos dalam ya. Itu ditodongkannya ke arah apa, Pak? Ke arah saya. Kalau ada kepala atau apa? Langsung ke arah kepala. Arah kepala ya. Sempat diletuskan? Sempat, tidak. Kalau diletuskan tidak, tidak. Karena dia langsung menodongkan, langsung mengejar saya. Saya mengamankan diri, lalu ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar, langsung dikunci, Pak. Setelah masuk ke dalam kamar, cuma langsung pintu itu kayaknya ditudang lah. Ya karena kuar, kuar, kuar gitu. Beberapa kali ditendangnya ada lah. Pintu itu ditendangnya hampir enam kalian ada. Berhubung, ya pintunya agak kuat lah, dia terbuat dari jati, bukan jati itu. Alhamdulillah pintunya tidak apa-apa. Kalau untuk kejadian sama istri saya dan yang lainnya, karena saya tidak ada di dalam kamar, Bapak Bisa Kompil Masuransi, saya takut salah menjelaskan. Tadi, Kang, pada saat detik-detik kejadian itu apa sih yang akan melihat pada saat itu datang? Ya, cuma ngejar ini aja. Ngejar apa? Pak Dewan aja. Ngejar? Apa posisinya saat itu? Kamu nodong, nodong itu. Ya, saya ngejar juga, saya juga. Sama orang lain juga pada dikejar. Ada berapa orang yang datang saat itu? Tahu itu, yang datang nggak tahu sih. Ngejar, nggak dihitung. Lebih dari lima orang? Yang datang sana siapanya? Yang datang sih, yang pelaku penodongan ini, ada berapa orang datang ke rumah? Nggak dihitung sih. Banyak sih, banyak yang mengamankan banyak. Mereka ini datang ini menggunakan motor, berjalan kaki, atau menggunakan motor? Menggunakan motor, ya. Menggunakan motor, ya. Lalu turun, menodongkan langsung? Iya, menodongkan langsung. Menodongkan langsung. Oke, nama kan? Abad-abad. Abad ya? 45 tahun, men. Jadi itu lokasi rumah Pak Dewan itu di kampung apa? Kampung Lio. Kampung Lio? Iya, kampung Lio. Desa Ciwaru, ya? Iya. Ya, baik. Tribunasi tadi keterangan dari Dewan Batman yang menjadi korban penodongan senapan yang dilakukan oleh calon kepala desa yang kalah dalam pemilihan kepala desa antarwaktu, PAW Desa Ciwaru, Jembatan Simas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan juga keterangan dari seseorang saksi yang berada di lokasi kejadian. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Dan Ridhal Jauhdi melaporkan dari Prabu Ratus Sukabumi, Jawa Barat. Jangan lupa like, share, dan tonton video Tribun Jabar. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!